Bapak-Ibu, saya mau tanya lagi, apakah Bapak-Ibu sudah tahu atau sudah pernah buka dokumen dari Bapak-Ibu tentang prinsip-prinsip asesmen, apakah sudah pernah, Bapak-Ibu? Tentang prinsip-prinsip asesmen, sudah, baik Bapak-Ibu, saya mendapatkan banyak sekali teman, Pak, kurikulum Merdeka ribut dan harus banyak yang dipelajarin. Nah, maka kita boleh menjawab, kita boleh menyampaikan kembali bahwa untuk mempelajari kurikulum Merdeka Maka itu dapat dilakukan beberapa hal, Bapak-Ibu. Dan Kendikbud sudah menyediakan beberapa cara-cara. Kalau mau nonton video, bisa di PMM, platform Merdeka Mengajar. Kalau mau melihat dokumennya, bisa langsung ke web Kendikbud. Begitu ya, Bapak-Ibu. Bisa langsung melihat prinsip-prinsip asesmen. Ini ada yang belum ya. Silahkan, Bapak-Ibu, kunjungi website daripada Kendikbud tentang kurikulum Merdeka. Di situ sudah ada beberapa bahan yang bisa dirujuk, Bapak-Ibu. Bisa di-download nanti. Jadi, cara belajar kurikulum Merdeka itu sebenarnya karena sudah dibagi dalam tiga tahapan, Bapak-Ibu, kita nggak perlu langsung yang ke tahap berbagi. Jadi, kita mulai pelan-pelan. Jadi, Kendikbud menyediakan tiga opsi. Bahwa belajar mandiri. Jadi, kita malam ini bisa disebut dengan belajar mandiri, Bapak-Ibu. Karena kita belajar antara guru. Kita belajar antara teman-teman yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengulas e-book atau buku yang sediakan oleh Kendikbud, boleh. Atau boleh juga dengan cara mengulas video atau modul-modul yang ada di platform Merdeka Mengajar. Mengapa seperti itu disediakan? Karena untuk menjadi guru penggerak itu kan kuotanya nggak tersedia banyak, Bapak-Ibu. Maka, Kendikbud mencoba memberikan beberapa opsi. Nah, maka kita sebagai guru yang selalu belajar, kita guru yang selalu ingin beradaptasi dengan kurikulum, beradaptasi untuk berpihak kepada murid-murid kita, agar murid-murid kita bisa menikmati apa yang kita berikan. Maka, kita pasti mencari berbagai cara ya, Bapak-Ibu. Mencari berbagai cara. Maka, saya di sekolah juga berdiskusi tentang modul-modul di PNM. Nah, ini salah satunya, Bapak-Ibu. Nanti coba, kalau belum ya, bisa saya coba bagikan di sini. Supaya Bapak-Ibu juga bisa saling buka. Nanti kita sama-sama buka, sehingga nanti bisa saling belajar juga ya. Sebentar. Panduan belajar dan asesmen nih ya. Nah. Saya bagikan di kolom chat, Bapak-Ibu. Nanti bisa diunduh ya. Bisa diunduh. Nah, itu dia. Panduannya. Sama satu lagi nanti kita bisa juga belajar tentang panduan tentang Pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Nah, itu dua modul itu atau dua unduhan itu. Nanti bisa diunduh, Bapak-Ibu. Silakan. Kita nanti belajar dari situ aja dulu ya. Nah, kita nanti mau ambil ujukannya. Nanti Bapak-Ibu juga bisa lanjutkan di sekolah masing-masing untuk didiskusikan. Sehingga nggak terputus di sini aja. Baik, kita ambil dulu yang ini ya, Bapak-Ibu. Yang panduan pengembangan. Pengembangan pembelajaran dan asesmen. Nah, saya ngambilnya dari situ. Sehingga nanti bisa saling saling nyambung, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu nanti bisa buka prinsip asesmen ya. Prinsip asesmen. Nah, dalam panduan tersebut, Bapak-Ibu, ada beberapa, ada lima prinsip asesmen yang yang perlu kita diskusikan gitu ya. Ada lima prinsip asesmen yang perlu kita diskusikan. Nah, prinsip-prinsip inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mengolah. Mengolah asesmen menjadi nilai kuantitatif atau menilai asesmen menjadi nilai yang bentuknya kualitatif atau penjelasan. Nah, yang pertama, Bapak-Ibu, prinsip asesmen itu adalah asesmen itu merupakan bagian terpadu dari pembelajaran yang bersepat holistik. Jadi, dengan asesmen, Bapak-Ibu, dengan asesmen kita bisa mencoba menggali apa yang kita kita pahami atau informasi yang kita dapatkan dari pembelajaran semurid. Pembelajaran semurid. Nah, karena apa? Karena pembelajarannya nanti kan kita sampaikan ke atau seradidik dan juga kita sampaikan ke orang tua sehingga mereka dapat memandu ataupun kita juga dapat memandu mereka untuk menentukan pembelajaran selanjutnya. Ya, kita akan menentukan pembelajaran selanjutnya. Nah, contoh yang ini, Bapak-Ibu, yaitu bagian terpadu dari asesmen itu merupakan bagian terpadu yang nggak terpisahkan dari pembelajaran. ya, yang nggak terpisahkan dari pembelajaran. Nah, jadi contohnya nih, guru memberikan apa, asesmen awal di depan topik sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu asesmen diagnostik termasuk ya, itu untuk memberikan gambaran bagaimana si murid ini siap untuk belajar. Karena kita nggak bisa langsung masuk kelas lalu langsung topik baru, begitu ya. Maka anak-anak itu punya pengetahuan yang berbeda-beda. Kita nggak bisa langsung masuk kelas, buka topik baru, buka bab baru, begitu. Nah, itu pastinya nanti mereka ada yang tertarik, lalu ada yang nggak tertarik karena memang belum menguasai, sehingga mereka ya milih untuk ribut ganggui temannya. Karena mereka belum sampai di situ pemahamannya. Lalu asesmen ini juga bisa dilakukan untuk merencanakan pembelajaran. Sehingga nanti dengan asesmen kita bisa menentukan bagaimana pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dengan umpan balik dari asesmen. Sehingga sehingga ke depannya pembelajaran bisa lebih baik. Nah, dengan asesmen juga guru bisa melibatkan serta didik, melibatkan murid. Guru bisa melibatkan murid dengan ini, dengan asesmen yang berskopolistik. Jadi guru melilai murid, melilai refleksi atau murid juga berefleksi kepada gurunya. Itu bisa juga sehingga lebih dilengkap. Lalu asesmen yang ini juga mendorong agar terjadi peningkatan pada kompetensi murid-murid kita. Jadi dengan asesmen kita bisa banyak sekali informasi, data yang didapatkan dengan asesmen sehingga bersifat politik jadi tidak setengah-setengah. Lebih banyak info yang terdapatkan. Nah, prinsip yang kedua asesmen asesmen dirancang sesuai dengan fungsinya. Asesmen dirancang sesuai dengan fungsinya sehingga asesmen tersebut memiliki keleluasaan ada tekniknya, ada waktunya sehingga lebih efektif untuk mencapai tujuan pelajaran. Mungkin kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti asesi belajar asesmen yang interaktif menggunakan kuisis, menggunakan jambort, menggunakan kahut. Nah, itu dirancang sesuai dengan fungsinya. Mungkin ada yang asesmennya itu di tengah-tengah pembelajaran. Mungkin ada yang asesmennya di ayat pembelajaran. Mungkin asesmennya ada yang di rumah. Di sekolah itu mereka belajar ataupun mereka berdiskusi kalau di rumah dilanjutkan dengan asesmennya. Itu disesuaikan saja dengan fungsinya. Itu yang prinsip bisa yang kedua. Sehingga guru juga bisa mendapatkan informasi untuk pembelajaran atau rencana pembelajaran selanjutnya dari informasi asesmen yang dirancang sesuai dengan fungsinya. Nah, yang ketiga ini asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk digasakan kemajuan belajar. Nah, ini tentu guru perlu menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmennya itu menjadi sebuah pembelajaran. Dan tidak hanya bersifat menguji. Dan tidak hanya bersifat menguji. Jadi, asesmen itu bukan untuk menguji, tapi asesmen itu untuk mengetahui tingkat pengembangan pembelajaran yang didapatkan murid. Dibandingkan hasilnya itu dengan kejadian pembelajaran. Sehingga terdapatlah hasilnya itu proporsional dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar murid-murid kita. Nah, yang keempat laporan kemajuan belajar dan pencapaian strategik bersifat sederhana dan informatif. Nah, ini yang perlu Bapak-Ibu sangat menarik kalimatnya. Laporan kemajuan belajar atau rapor itu dibuat dengan adanya pencapaian peserta didik lalu dia bersifat sederhana dan informatif. Jadi kan kalau kita mundur ke belakang lagi Bapak-Ibu mundur ke belakang ketika kita waktu sekolah kita itu dapat rapor kadang kita enggak tahu apa artinya ini atau penjelasan ini apa artinya dapat nilai segini kita dulu mungkin hanya tahu dapat nilai merah dapet ikan mas kalau di Medan dulu ada ikan mas dapet ikan merahnya berapa orang tua itu cuma nanya itu orang tua itu enggak enggak nanya kemajuan belajarmu sudah sampai mana nak atau matematika kamu sudah sudah dimana nih nak sekarang orang tua atau matematika sudah kamu gunakan untuk apa nak nah itu mungkin dalam rapor dulu kita dulu mungkin enggak sering ditanyakan ya Bapak-Ibu ya jadi setiap pembagian rapor lewat gitu aja atau cuma ditanya dapat merahnya berapa dapat nilai sembilannya berapa dapat nilai lapannya berapa gitu aja ya artinya rapor itu enggak enggak bermakna gitu Bapak-Ibu ya enggak mencap enggak 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 menyeratkan atau enggak menyampaikan kemajuan belajar gitu itu yang saya mungkin alami dulu ya Bapak-Ibu ya nah ini menjadi sangat menarik Bapak-Ibu jadi ada pencapaian setak budiknya dan dibuat sederhana dan informatif nah sehingga ketika dia sederhana dan informatif ini sederhana nih jadi kerjaan guru ya kadang kalau di akhir-akhir semester begini Bapak-Ibu pasti repot ya apalagi yang wali kelas ada muridnya ada 35 atau 30 ya maka itu harus dipersiapkan semuanya nilai-nilainya menunggu nilai dari guru A B C D E begitu ya masuk ke wali kelas lalu diolah lagi oleh wali kelas nah itu sebenarnya itu adalah cara ya Bapak-Ibu ya cara bukan tujuan seperti administrasi pada guru RTP dan sebagainya nah maka kita perlu Bapak-Ibu sebagai guru untuk membedakan antara cara dengan tujuan kita tujuan kita itu tadi adalah menyampaikan laporan belajar ya Bapak-Ibu ya pada pas hari di nah maka caranya bagaimana maka caranya kita pilih itu yang bersifat sederhana gitu ya sehingga sehingga kita gak banyak menghabiskan waktu begitu ya sampai mungkin malam jam 12 juga belum selesai gitu ya Bapak-Ibu sehingga sering begadang untuk mengisi rapor murid-murid gitu kan sehingga ini penjari cetakan penting Bapak-Ibu yang poin prinsip yang ini nah yang terakhir Bapak-Ibu untuk asesmen ini prinsipnya bahwa asesmen digunakan oleh semua pihak sebagai bahan refleksi bersama nah ini yang penting sekali bahwa tadi saya sebutkan di awal kalau asesmen ini bisa berguna sebagai di apa sebagai sudut pandang guru kepada murid gitu ya lalu murid pada dirinya sendiri lalu orang tua bisa juga mendukung ataupun mengetahui anaknya sudah sampai mana capaian pembelajarannya gitu sehingga semuanya saling berefeksi jadi menjadi bahan refleksi bersama sehingga enggak cuma enggak cuman gurunya aja atau enggak cuman guru dan orang tuanya atau murid dengan orang tuanya yang yang menjadikan refleksi tapi semua semua yang berpentingan dalam proses pembelajaran itu menjadikan rapor atau asesmen ini menjadi bahan refleksi bersama nah ini prinsip yang perlu didiskusikan Bapak-Ibu di sekolah juga nanti mungkin atau bersama guru-guru di di tempat Bapak-Ibu berada ria ria di tempat